Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua terutama service TV pemula ya jadi disini ini ada sebuah kit alat untuk mengetes lampu LED atau lampu SMD ya atau mungkin lampu backlight yang lebih tepatnya karena disini saya sering gunakan untuk mengetes lampu backlight ya jadi dengan alat ini teman-teman bisa mengetahui tegangan kerja dan bisa mengetahui mana saja lampu LED yang putus atau yang short ya Oke selamat menonton jadi untuk bisa menggunakan kit ini atau alat ini ya jadi harus memasang kabel terlebih dahulu ya terutama kabel power untuk inputnya dan dengan untuk inputnya adalah 220 tegangan AC ya dan disini sudah saya siapkan untuk kabel powernya ini kabel stiker ya jadi disini halus menyolder terlebih dahulu ya dan disini bisa dilihat ya untuk tegangan input dan outputnya ini untuk tegangan inputnya oke disini saya akan coba solder terlebih dahulu ya untuk kabel stiker nya untuk nanti sumber dari tegangan 220 nya oke sini disini sudah tersambung ya dan untuk tegangan outputnya disini sudah disediakan ya berupa pin jadi nanti untuk pin ini bisa langsung disambung atau bisa menggunakan juga penyepit buaya seperti yang saya gunakan pada video kali ini ya dan ini penyepit buaya nya sudah saya buat terlebih dahulu tadi ya dan ini untuk ujungnya nanti buat mengetes ke lampu LED nya ya oke disini saya coba buka terlebih dahulu ya kabelnya sekarang saya coba persiapkan untuk colokan listrik nya ya oke dan ini untuk terminal colokan nya sudah saya siapkan dan langsung saja saya coba colok ya dan teman-teman harus hati-hati karena ini menggunakan listrik tegangan 220 volt jadi penanganannya harus hati-hati jangan sampai tersentuh di bagian ini dan ini untuk tegangan nya sudah maksimal ya dia 300 volt di display nya oke sekarang saya coba untuk memasang penyepitnya ya atau alat testernya oke dan disini dilihat dulu untuk plus dan negatifnya ya agar nanti tidak terbalik ya untuk plus nya berwarna merah ini di bagian ujung atas dan untuk min nya di bagian bawah ya ini bisa teman-teman lihat dan dipastikan jangan sampai terbalik ya nanti kalau terbalik akan kesulitan waktu melakukan pengetesan lampu LED nya dan kebetulan disini saya akan coba melakukan pengetesan ini adalah lampu LED biasa oke nah disini bisa teman-teman lihat ini sudah bekerja ya jadi dengan alat-alat ini bisa mendeteksi tegangan kerja LED ya oke disini saya coba lihat di display nya oh ternyata ternyata balik ya harusnya yang negatifnya di bawah tadi ya dia langsung short ya jadi salah satu kekurangannya mungkin untuk kit ini adalah kalau misalnya kita mengetesnya terbalik maka lampu LED akan langsung short ya biar teman-teman lihat tadi saya kebalik waktu mengetesnya tidak nyala dan waktu dibalik lagi maka lampu ini langsung short ya di display tertera 0,6 pol ya jadi ini sudah short ya jadi itulah mungkin salah satu kekurangannya kalau misalnya terbalik jadi untuk melakukan pengetesan lampu LED pastikan dulu untuk polaritas negatif dan positifnya ya yang kalau benar seperti ini akan langsung nyala dan di display langsung terdetek tegangan kerjanya ya tegangan yang masuk ke LED ini adalah 2,8 pol ini bisa teman-teman lihat ini 2,8 pol ya jadi ini sebagai perhatian aja jadi jangan sampai kebalik seperti itu jadi nanti kalau kebalik dia akan akan langsung short dan di sini saya coba tes lampu LED SMD ya di sini pastikan dulu untuk polaritasnya dan biasanya di PCBnya ada simbol negatif dan positifnya nah ini untuk lampu yang sudah short dia akan menunjukkan 0,6 pol ya jadi tergantung nanti shortnya berapa pol ya nah kalau ini yang bagus itu seperti ini ya nah dia tegangan kerjanya adalah 5,8 nah ini mungkin masuknya ke lampu LED SMD yang 6 pol gitu tegangan kerjanya dan yang satu lagi jadi kalau misalnya tidak ingin short jadi mengotestnya kalau misalnya tidak nyala langsung saja dibalikan ya jadi jangan sampai berlama-lama karena kalau lama-lama nanti lampu LED nya akan mati seperti pertama kali saya mengotest tadi ya yang lampu berwarna merah oke di sini saya coba lampu SMD ini kebetulan kembali sudah beli ya coba saya tes jadi kita akan bisa mengetahui ya berapa sih tegangan kerja yang bisa untuk menyalakan ya lampu LED SMD ini jadi dengan alat ini bisa kretek ya tegangan kerjanya oke di sini sudah nyala ya nah teman-teman bisa lihat di displaynya ternyata yang satu mati kayaknya ini ya karena untuk yang dua ini menyala ini tegang kerjanya tadi 2,8 ya atau mungkin maksudnya ke 3 volt seperti itu oke di sini saya coba balik agar lebih jelas karena tadi di nyalanya di kebawah ya sekarang nyalanya ke atas nah kalau terbalik dia tidak akan menyala hanya saja kalau kelamaan lampunya akan short ya nah bisa teman-teman lihat ini ini kurang lebih 3 barusan 3 volt ya kalau yang putus biasanya dia tegangannya tidak bergerak ya kalau short baru dia akan menunjukkan 0, berapa gitu sesuai dengan shortnya ini 3,3 berarti nah disini berarti lampu ini tegangan kerjanya di 3 volt ya masuknya dan kalau 2 jadi penjumlahannya kalau misalnya di hubung seri kedua LED ini maka penjumlahan dari 3 volt berarti 6 volt seperti itu jadi dengan alat ini kita lebih mudah ya mendeteksi mengetes lampu LED mungkin bagi teman-teman semua service pemula alat ini akan sangat bergoda banget ketika kita akan mengetes lampu backlight ya pada tipi LED ya dan bisa di aplikasikan juga pada lampu seperti kan sekarang sudah banyak yang menggunakan lampu-lampu LED nah kita akan ketahui bahwa matinya itu apakah dari lampunya atau dari sirkuit yang lainnya dengan menggunakan alat tes lampu ini ya ini adalah lampu backlight masih baru ya masih bagus saya akan coba tes berapa tegangan kerjanya untuk ini adalah 6 kancing ya 6 biji ini bisa teman-teman lihat disini tegangan kerjanya totalnya adalah 16 volt ya 16 kemah no volt jadi karena lampu LED ini terhubung seri makanya tegangan kerja diapetnya adalah penjumlahannya dan kalau misalnya 5 disini tertera 13,3 volt ya jadi kalau 1 LED kurang lebih antara 2,7 sampai ke 2,8 ya ya bisa teman-teman lihat ini 2,8 dan kalau misalnya disotkan dia akan menunjukkan 0 ya jadi ini sangat aman kalau misalnya terjadi shot pada sirkuitnya jadi tidak akan merusak alat ini karena alat ini secara otomatis akan mendeteksi bagian mana yang rusak dan bagian mana yang masih bagus seperti itu terutama untuk lampu LED ya dan lampu backlight ya disini ada bekas lampu backlight yang sudah rusak ya sudah mungkin dulu bekas TV yang sudah saya ganti baru disini saya akan coba melakukan pengetesan jadi disini berapa yang masih bagus dan berapa yang sudah rusak itu tadi rusak ya satu dan ini yang satunya shot atau konslet atau turbong singkat dan ini masih bagus ya nah disini tertera tegangan kerjanya adalah 2,8 volt ya untuk 1 LED ini oke ini masih bagus berikutnya masih bagus oh ini tuh ini harus dibuka dulu karena tes pointnya disini harus di klik ya atau mungkin lebih baik dibuka aja untuk ininya karena ini tidak tidak terpakai ya lampu backlightnya nah ini masih bagus ya ini juga masih bagus ini ini shot ya kalau shot dia menunjukkan 0, berapa gitu ya dan kalau putus untuk tegangan di displaynya tidak berubah ya ini ini kayaknya saya coba balik dulu ya oh iya ini shot dia 0,9 volt ya berarti sudah shot ini masih bagus oke saya coba buka terlebih dahulu oke ini masih bagus ya oke sudah selesai untuk cara pengepesannya jadi mungkin buat teman-teman yang mau atau ada pertanyaan seputar alat tester ini ya silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar jadi dan misalnya kalau ada yang mau ditanyakan juga berapa harga dan segala macamnya nanti saya sertakan di deskripsi ya jadi alat ini sangat bagus sekali sangat membantu sekali terutama untuk servis pemula seperti saya ya jadi bisa mendeteksi tegangan kerja dari tiap-tiap lampu LED yang akan kita tes ya oke mungkin segitu aja informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf dan seperti biasa jika kalian suka dengan videonya silahkan untuk like jika kalian tidak suka silahkan dislike dan saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya selanjutnya kemudian selanjutnya kata saya selamat menikmati